Untuk teman-teman media bisa menanyakan langsung kepada para ahlinya yang hari ini mendampingi bahwa rapat intern ini kita fokuskan tadi kepada mengenai vaksin yang selama ini mungkin masyarakat juga dan media sangat menunggu-nunggu. Insya Allah ujungnya ada jalan. Nah mungkin saya beri kesempatan pertama kepada Prof untuk menyampaikan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita semua sudah ketemu dengan Pak Presiden. Beliau sangat mendukung uji klinis vaksin ini dengan sangat membantu apapun kebutuhannya. Sehingga kami sangat optimis. Kami rencanakan uji klinis ini selesai bulan Januari. Dengan jumlah sampel yang ikut uji klinis ini ada 1.620. Nah setelah itu selanjutnya akan dilakukan tindakan-tindakan penyuntikan yang akan dilakukan oleh Departemen Kesehatan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rapat tadi, rapat terbatas tadi, Kementerian Kesehatan menyiapkan personil untuk melakukan imunisasinya dan juga menyiapkan penganggarannya. Dan itu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Keuangan terutama. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan diredui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian. Terima kasih. Alhamdulillah tadi kami sudah menemui Bapak Presiden. Jadi sekarang ini kita sudah akan melakukan uji klinik phase 3, tahap ketiga. Jadi ini adalah tahap yang paling penting dan sudah tahap lanjut. Artinya sudah hampir kita sampai pada menemukan dan memproduksi vaksin tersebut. Karena ada pre-klinik, sudah dilewati phase 1, phase 2, sudah dilewati sekarang phase 3. Tadi sudah disampaikan oleh peneliti untuk uji klinik ini. Tentu saja Badan POM menjamin protokol dari uji klinik ini adalah valid. Kemudian juga nanti kami akan mendampingi proses uji klinik ini. Sehingga nanti ada percepatan pada saat pemberian izinnya, nanti izin edarnya. Sehingga dan juga secara paralel juga, proses produksi yang akan dilakukan oleh Bio Farma sudah akan kami dampingi. Yang dikaitkan dengan fasilitasnya. Sehingga memang nanti akan pada saat uji klinik selesai, kami memberikan izin edar. Segera bisa kita sudah edarkan, sudah didistribusikan. Jadi kami menyampaikan terima kasih untuk segala kerjasama yang sudah berjalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan Pak Presiden Barusan, kami dari Bio Farma mendapat tugas untuk memastikan kapasitas produksi vaksin ini bisa dikelola dengan baik. Sampai saat ini kami sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun siap dan kita akan ekspan menuju 250 juta dosis per tahun. Tapi untuk tahap pertama, sesuai dengan target penyelesaian uji klinik ini Januari, pada saat selesai uji klinik dan izin edarnya keluar, kami sudah menanggarkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun. Terima kasih. Saya rasa saya hanya menambahkan kerja keras kami tidak ada artinya kalau masyarakat tidak membantu. Karena kita ketahui bahwa vaksin baru bisa beredar itu kan di awal tahun depan. Jadi dari sekarang sampai awal tahun depan penting sekali disiplin yang ada di masyarakat. Yaitu yang selama ini sudah disampaikan Menteri Kesehatan sejak awal, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jangan juga masyarakat berasumsi ketika ada suasana yang sekarang positif, apakah itu vaksin, apakah itu penyembuhan meningkat. Sudah waktunya kita hidup seperti normal yang dulu, bukan. Karena disiplin protokol COVID-19 harus dijalankan. Dan bantu kami semua yang mengerjakan mati-matian demi masyarakat sesuai arahan dengan Bapak Presiden. Nah vaksin ini kita pastikan akan ada, tapi saya mohon masyarakat juga berdisiplin. Supaya tadi kita bisa terus mengantisipasi. Bio Farma juga akan memastikan memproduksi obat untuk terapi kesembuhan. Karena ditanya obatnya apa, pastikan belum ada. Tetapi terapi penyembuhan kita terus lakukan. Dan insya Allah sesuai dengan komitmen daripada pemerintah dan Bapak Presiden. Kita akan melakukan hal ini sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah usah tanggung jawab lah, nanti pusing. Ya Bapak Presiden, demikian tadi press conference yang disampaikan oleh beberapa menteri diantaranya Menteri BUMN Erick Thohid dan juga Menteri Kesehatan terlawan Agus Putranto terkait dengan vaksin di Indonesia yang sudah semakin menunjukkan kabar baik.